Assalamualaikum, salam literasi, butuh buku kali ini pengen ngobrolin tentang setoa, filsafat setoa mungkin tidak satu buku ya karena di rak buku saya ada buku Seneca How to Die, sebuah panduan klasik menjelang ajal tulisannya Seneca ini stoikisme juga ya, seorang stoikisme ya kalau istilahnya dan meditasinya Marcus Airelius, jadi ada dua buku satu lagi sebenarnya ini malah justru yang lebih kalau anak-anak sekarang lebih nyaman baca itu yaitu Henry Manampiring ya, filsafat teras bukunya Mas Henry Manampiring cuman saya nggak ada di rak buku saya, saya dulu pinjem dari seorang temen saya dalam proses pesan buku sih, tapi saya sudah baca bukunya dan itu paling ini sih paling, menurut saya paling praktis ya jadi kalau anak-anak sekarang kayaknya lebih mudah mengunyah stoa ini dari bukunya Mas Henry Manampiring itu dalam judulnya filsafat teras judulnya mengapa teras kalau di bukunya Mas Henry itu? karena terjemahan aja, terjemahannya stoa itu artinya teras katanya karena dulu awalnya yang bawa Zeno dia mengajarkan di teras di Athena lalu murid-muridnya berdatangan nah apa ya, saya nggak biasa lah ini putuh buku tidak bicara tentang detil satu buku, bedah buku tapi hanya tentang apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan setelah mengkonsumsi beberapa buku itu saya mohon maaf juga ini belum selesai meditasi ini saya masih beberapa halaman belum selesaikan, tapi saya sambi-sambi jadi saya baca-baca yang lain termasuk confirm ke bukunya Mas Henry tadi dalam rangka memahami karena di bukunya ini meditasinya ini penerbitnya bahasa basi kayaknya sama dengan Pak Kausai ya bahasa basi ini bener-bener tulisan Markus ya jadinya modelnya dengan logika bahasa saat itu memang ada pengantar, pengantarnya sangat membantu pengantarnya sangat membantu untuk memahami beberapa bab berikutnya karena di bab berikutnya itu bener-bener tulisan ini ya ini bener-bener kata-katanya Markus Airelius jadi tidak mudah di tidak mudah dikonsumsi gitu terserah kalau menurut saya ini juga sama Seneca ini walaupun kalau ini sih modelnya kayak surat-suratnya Seneca tentang kematian dan seru sih ini juga menikmati saya menikmati baca ini ya memang nanti saya mungkin cerita tentang apa yang saya pikirkan tentang ide-idenya SETOA dalam sudut pandang seorang putu mungkin ya jadi mohon maaf bagi yang pengen tahu banyak tentang SETOA mungkin saya nggak bisa menjelaskan jadi gini intinya kalau di SETOA itu dia itu ano saya tertarik ngomongin SETOA ini karena banyak banget ya di netizen banyak yang ngomongin SETOA dan bahkan kok kayak ini kok jadi kok begitu mudah orang ngomongin wah lu SETOAik lu SETOAik lu gitu nudoh orang SETOAik padahal SETOA ini nggak mudah ya saya mulai dari mana ya awalnya lah sebenarnya Zeno ya Zeno itu kan seorang yang justru bisa menikmati rasa sakitnya kalau nggak salah ya sehingga dia terus akhirnya dia justru bisa apa namanya dia bisa menikmati rasa sakitnya dengan cara dia kalau Marcus Airelius itu seorang kaisar dia bisa dia seorang perenung gitu seorang kaisar yang baik gitu dia menem di buku meditasi itu diceritakan betapa dia setelah selesai perang pun dia tidak lalu jemawa gitu dia justru berkontemplasi nah pikiran-pikiran SETOA itulah yang mungkin aku ngambil benang merahnya ya kalau di sekarang ya justru mereka itu hati-hati dengan marah kalau di Marcus Airelius ya marah dan tenar ini kan dua hal yang di era sekarang ini begitu menggoda gitu ya kita mudah marah dalam percakapan di dunia maya misalnya atau kita kita seringkali terjebak di panjat sosial dalam rangka ingin menambah follower gitu menambah ketenaran gitu itu di 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 buku yang ini yang meditasi kalau masalah ya di meditasi ini dibahas betapa Markus justru memberikan lampu kuning atas itu bahayanya bahayanya marah dan ketenaran kayaknya cucok ini buat sekarang ini ya bukan orang-orang yang nah itu yang menurut saya jadi relate kalau sekarang ya anak-anak sekarang yang ya kodaan para content creator pun kan itu ya eh ngecek berapa follower saya berapa subscriber saya berapa stener apa berapa pemikiran saya dikunyah oleh berapa orang gitu IG saya berapa followernya atau media-media sosial kita seperti apa seberapa terkenal saya seberapa keren saya gitu kodaan-kodaan itu ternyata berbahaya menurut bahkan ada kata yang agak ini ciciat 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 dengan ketenaran ada istilah begitu di kemudian marah marah juga adalah cara salah satu salah satu musuhnya para stoa para stoik ya karena marah itu kita lepas kontrol kita dari rasionalitas tuh yang pertama mungkin ini versi putih ya mohon maaf kalau saya melompat-lompat tapi ini yang saya tangkap nilai-nilai itu nah yang berikutnya adalah caranya nah caranya seperti apa ada beberapa cara ini yang paling populer aja lah yang paling gampang diterjemahkan stoa dalam stoikisme itu memisahkan antara mana yang di dalam genggaman tangan kita di dalam kendali kita dan di luar kendali kita itu untuk menjaga yang tadi godaan-godaan terpuruk depresi marah atau godaan ingin sekedar sekedar tenar tadi kalau kata Markus nah caranya salah satunya adalah dengan memisahkan mana yang di dalam kendali kita dan mana yang di luar kendali kita nah ini nanti tak lihat dari sudut pandang seorang putih ya karena sebenarnya nilai-nilai stoa ini sudah sudah banyak ada di jaman saya sekolah dulu udah dapat sebenarnya hanya namanya saya belum tahu kalau ternyata itu pemikiran stoa ya karena kan di saya dulu di Istana Nabi Adana Aliyah itu ada pelajaran akidah akhlak ada renutan bagaimana mengelola marah bagaimana mengelola emosi kita bagaimana Ibnul Qayyim Al Jauzi merunutkan lintasan-lintasan pikiran yang bisa berakhir pada akhlak yang tidak terpuji dalam hal ini ya tadi atau bagaimana menghindari depresi dengan runutan kalau bahasa di agama itu akhlakul karimah gitu dengan akhlak-akhlak yang terpuji sehingga kita selamat dari terpuruk secara emosi dalam artian depresi atau justru meledak dalam bentuk kemarahan jadi sebenarnya sudah ada semua disitu namun ya ini kan anak sekarang kan lagi lagi gandrung dengan pikiran-pikiran yang begini padahal ini film eh pikiran lama ya kalau kita runut itu you know tahun berapa ini sampai dengan Marcos Airelius dan beberapa kaisar ternyata mengikuti pikiran-pikiran stoa ya stoicisme nah satu lagi di di buku meditasi ini ini yang saya catat ya selain tadi memisahkan kendali dan di luar kendali eh khususnya di meditasi lagi mohon maaf nih saya kayak banyak kok jadi banyak ngomongin meditasi padahal belum selesai dibaca itu ada ini eh bahwa kita ini sebenarnya jiwa yang yang ada dalam tubuh ruh yang ada dalam tubuh jiwa yang ada dalam tubuh nah pemikiran-pemikiran stoa ini fokus menjaga kesehatan jiwa kita nah ini kan sebenarnya eh kur'ani banget ya kur'ani banget kalau kita lihat perjalanan kita itu kan kalau di Al-Baqarah itu kaifatak furna ilahi wakuntum ambatang fahyakum summa yumi tukum summa yuhi kum summa yumi tukum summa ilahi turjaun dulu kamu gak ada dulu kamu mati lalu dihidupkan lalu dimatikan eh bener lalu dihidupkan lalu dimatikan lalu kembali kepadanya lah tempat kembali itu adalah perjalanan ruh jadi sebenarnya ruh itu sudah ada dari dulu kalau hidup lalu masuk dalam dunia dengan cangkang tubuh ini kemudian akhirnya nanti mati dan mati kembali bertemu dengan Tuhan sehingga kebahagiaan itu adalah ruh itu dan kalau di setelah itu ada istilah makrus kosmos makrus kosmos dan mikro kosmos jadi sebenarnya kita itu nyambung gitu ngejaga ngejaga kesehatan jiwa kita itulah dengan langkah-langkahnya para jalan setua itu jadi seperti itu cara pandang makanya kenapa istilahnya meditasi di bukunya Markus Airelius meditasi itu kan begitu ya meditasi itu bagaimana ruh memahami tubuh yang ditumpanginya ya kan lalu bagaimana memahami titik kita sedang dimana titik sekarang kita jadi ada bahasanya kekinian ya kekiniannya itu bukan kekinian yang populer tapi ke ke hari inian gitu jadi ke sekarang sekarang posisi kita dimana jadi kita gak terjebak pada bayang-bayang ke depan sehingga kita resah dan takut atau bayang-bayang masa lalu yang membuat kita cemas gitu membuat kita menyesal gitu tapi kita di hari ini di saat ini seperti apa kita rasakan dan sebenarnya ini juga dari sudut pandang agama tentunya ibadah kita ya pertemunya kita dengan Tuhan kita itu adalah proses-proses mengembali memahami menyadari kembali meletakkan titik kesadaran kita pada kita siapa dan dimana dan sedang apa rasanya itu kuncinya karena itu setua ini sering disebut sebagai jalan hidup filsafat jalan hidup jadi bagaimana kita menjalani kehidupan ini menurut saya ini bagus juga ketika anak muda sekarang banyak yang tiba-tiba berpikir menjadi stoic gitu gimana caranya menjadi stoic banyak aplikasi bahkan saya dalam satu komunitas yang secara rutin itu di youtube ada konten percakapan tentang stoicisme yang digali dari berapa sudut dari ada tentang bagaimana menyelesaikan depresi bagaimana saat ada badai kemarahan apa yang kita alami gitu seru sih menurut saya ini satu hal yang positif bagaimana anak muda menengahnya oke jadi kesempatan kali ini saya cerita tentang paling tidak tiga buku buku how to deseneca ah tadi saya gak singgung ya tapi kalau teman-teman mau baca boleh ini bagus sekali ini jadi memahami kematian yang tadi saya bicara ruh dan segalanya itu karena Seneca ini memahami itu jadi dia kematian tidak lagi menakutkan karena itu kan perjalanan aja perjalanan kemudian ada meditasinya Markus Airelius lalu saya gak ada bukunya tapi silahkan teman-teman cari itu dan ini sangat populer filsafat teras Henry Manampiring ya selamat menikmati menikmati jalan setua salam literasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih